guys selamat pagi nah hari ini kita bikin video lagi ini masih jam 7 jam setengah delapan ya hari ini dia mau masak ini guys nih rebung rebungnya besar-besar kali guys tuh jadi kita mau masak oseng rebus pake tongkol tongkolnya rencana mau diasap cuman di sini belum ada puntung yang kering atau kayu bakar yang kering jadi dia goreng aja tongkolnya ini kita bakalan masak rebung oseng pake cabai rawit nanti guys dan pake kantongkolnya ini kita mau iris dulu nah kebetulan talenan kita tinggal di rumah emak dan juga yang kemarin udah rusak jadi dia bikin talenan dadakan guys tuh dari kayu ini udah dibersihkan tuh udah dibersihkan udah dicuci bersih udah dikikis juga tadi jadi kita mau iris-iris dulu ini rebungnya guys ini tuh rebung bambu apa namanya tunas bambu nah lanjut kita iris ya guys ini tunas bambu atau rebungnya nah jadi kira-kira kayak gini lah bentuknya guys nah guys ini kalau untuk pungkurnya itu pungkurnya bahasanya pungkurnya atau tungkol nah ini bagian bawah dari rebung bambu muda tadi ini mau kita bikin olahan satu lagi cuman ini harus diprementasikan dulu nah namanya itu kalau disini bisa dibikin lemah atau rebung asam nah ini mau bikin rebung asam lanjut kita bakal rebus di air yang mendidih irisan rebung tadi guys tuh sebelum dimasak jadi terbus dulu ya guys sampai empuk dan menghilangkan baunya guys tuh lanjut kita ini kita mau ulek-ulek cabai rawit yang dilihat pakai 220 cabai rawit jadi kita bularkan aja jadi 200 karena ini ada yang kecil juga ini tuh bener-bener 220 ya guys kalian itu sendiri lah ya nah kita ulek kasar gitu karena dia lagi pengen banget makan cabai rawit yang pedes gitu nah ini kayaknya udah cukup wow kebayang gak pedesnya ya guys ya lanjut kita oseng-oseng cabainya ini ada bumbu juga serai daun kunyit dan daun salam kita oseng barengan dengan cabai rawit tadi sampai tidak berbau langur lagi nah kalau sudah tidak berbau langur lagi ini dia pakai tongkol yang sudah digoreng dan dia ambil bagian dagingnya doang ya guys tuh aduk merata tuh wangi cabai rawitnya itu nyengat banget pokoknya nah lanjut kita masukkan rebung yang sudah kita rebus terlebih dahulu dan kita buang airnya ya guys kita ambil rebungnya doang dan kita aduk lagi wow dan kita tambahkan juga penyedap rasa dan garam sedikit saja karena tadi udah ditambahin di ulekan cabainya nah guys inilah dia guys ini tuh pedes gurih oseng rebung cabai rawitnya udah jadi kita langsung jamaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ya ya guys hari ini kita makan lagi nah ini dia yang kita olah kita masak tadi ya ada karena ini tuh bisa disebut oseng atau sambal ya kemudian bisa nyebutnya ini sambal karena cabainya banyak ya guys dan ini tuh dinar pakai sambal rebung pakai tongkol dan pakai 200 cabai rawit itu tuh sebenarnya 220 guys karena kita udah hitung kiki jadi saksi kiki kalau dinar bohong jadi 20 nya itu kita anggap yang kecil jadi dinar lengkapkan aja jadi 200 guys lanjut kita makan kita nggak pakai sambal lagi karena ini dinar kita cicipin sedikit tadi uh pedesnya ampun lah guys sebelum makan kita berdoa tapi dahulu berdoa mulai makan makan guys di tangan belum makan udah kepedesan tuh ada tongkolnya guys tuh hmm 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 tuh sampai hijau semua tuh karena apa tuh aduh suara dimana tuh Cabe, rawitnya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Biar lebih mantap Cukup yang ini, seperti Enak guys, berasnya mulai kerasa Cuma belum terlalu menyebar Lanjut Ini Cukup yang bersih Kucuk yang ini Faya Terima kasih. 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 Terima kasih.